Bahwa ini adalah sebuah mengkorporasikan petani ya ini. Ini contoh yang sudah konkret. Dan saya lihat tadi dari sejauh sampai akhir, ya ini yang saya cari. Presiden Joko Widodo mengapresiasi usaha yang dirintis badan usaha milik rakyat pangan, Kooperasi Arahma. Kooperasi Arahma mengelola produksi beras dengan mengaplikasikan teknologi. Presiden Joko Widodo mengaku kagum dengan cara pengelolaan dan pemasaran beras yang dilakukan oleh Kooperasi Arahma. Badan usaha milik rakyat pangan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebab beras di tempat itu diproses secara modern. Proses bisnis yang dilakukan oleh Kooperasi Arahma adalah mengajak petani untuk berkelompok ke dalam skala industri dan memberikan bantuan kepada petani. Selain mengkorporasikan petani, Kooperasi Arahma juga mengaplikasikan teknologi dalam proses produksi beras. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Tidak boleh, hanya uang itu hanya boleh dipakai untuk keperluan yang berkaitan dengan pendidikan dan sekolah, ya diingat-ingat. Kalau ketahuan, saya selalu cek loh, jangan dipikir saya enggak cek. Ini sudah dapat ini, kemudian uangnya dipakai untuk pulsa, ya mohon maaf dicabut, sudah kartunya sudah enggak bisa dipakai. Karena memang kita ingin anak-anak semuanya belajar yang baik, bisa beli seragam, beli sepatu, beli buku, dan lain-lainnya. Sehingga anak semuanya pinter dan nantinya akan menjadi aset yang berharga bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Kemudian yang untuk ibu-ibu, tadi juga sudah diserahkan, PKH. Sudah dipegang semua, ibu ya? Ibu tahu di situ ada uangnya berapa? Tahu? Sudah pernah diambil, belum? Sudah. Ya, ada uangnya Rp1.890.000, betul? Sudah diambil berapa? Rp500.000. Rp500.000. Yang sudah diambil berapa? Rp1.000.000. Ya, berarti sisanya bisa diambil lagi. Segera diambil. Belum enggak apa-apa, kalau mau yang dibutuhkan segera diambil. Tapi sekali lagi, juga untuk keperluan-keperluan anak-anak kita. Untuk gisi anak, boleh. Untuk keperluan pendidikan anak, boleh. Kalau ngambil, nah ini, ngambil berapa? Rp500.000. Rik, ambil Rp500.000. Terus, suami, suaminya mau beli rokok. Bu, Rp200.000 untuk saya beli rokok. Boleh enggak? Boleh enggak? Benar? Enggak cinta suami. Ayo, boleh enggak? Enggak boleh? Sampaikan kepada suami, kepada bapaknya anak-anak. Pak, tidak boleh. Karena program Keluarga Harapan ini uangnya dipakai untuk pendidikan anak kita, tambahan untuk gisi, bukan untuk beli rokok. Tahu gitu, jangan diminta. Enggak boleh. Nanti berantem nanti sama suami. Itu, tapi tetap tidak boleh. Apalagi untuk beli rokok, enggak boleh. Nama? Nama saya Salma Hamidah. Panggilannya? Salma atau Hamidah? Panggilannya Salma atau Hamidah? Dua-duanya boleh. Salma, yaudah Salma. Salma sekolah di mana? Di Semansa, di sini. Semansa itu apa? SMA Negeri Satu, Kota Sukabumi. SMA Negeri Satu, Kota Sukabumi. Ya, Salma. Tadi saya sudah minta ya. Kita memiliki 714 suku, sebutkan 7 saja. Satu? Dayak. Suku Dayak, dua? Baduy. Suku Baduy, tiga? Toraja. Suku Toraja, empat? Suku Sunda. Suku Sunda, empat. Lima? Jawa. Suku Jawa, lima? Enam? Yang Papua, apa yang namanya? Nah, dua lagi, dua lagi. Suku banyak aduh. Aburigit, eh Aburigit, Aburigit, Ambon, Maluku, ikan tuju. Enggak ada. Suku, coba yang di utara Surabaya itu ada pulau, yang itu banyak yang berjualan sate. Suku apa itu? Bali, Madura. Suku Madura, betul. Satu lagi. Satu, satu lagi suku. Yang ada di, tadi yang di Sumatera Utara tadi, sudah disebut belum? Batak. Batak, betul, tujuh. Batak, betul, ye. Tambah satu lagi. Ii, kan udah tujuh. Betawi. Betawi. Betawi, yaudah. Ye. Kenapa? Kenapa? Sudah, kan sudah jawab. Sudah, kan sudah jawab. Sudah, hadiahnya sepedanya. Kau minta hadiah gimana sih? Sudah, diambil sepedanya. Satu. Satu lagi.